Kyrgyzstan dan kita akan menyaksikan di drafting page secara langsung Hmm ini dia ya untuk game yang terakhir Di mana first picknya ada di tim Nas Kyrgyzstan dan last banningnya Untuk second picknya ada di tangan teman-teman dari tim Nas Malay Banningnya bakal mengarah ke area dari sisi masyarakat putban Sebetulnya ada Matilda yang menjadi pelanian Dari anak-anak Kyrgyzstan dan sisi ini gak akan pernah dapetin kesempatan ya Di sepanjang hari pertama untuk asian e-sport games ini bisa digunakan Dan kita masih mau lihat apakah bakal ada respect ban nih mengarah ke area hero nya Queen Katanya bakal masih tempat aja untuk area Hilda, untuk area Angela Yang bakal menjadi pilihan dari tim Nas Kyrgyzstan untuk game kali ini Iya tapi mungkin yang harus diwaspadai dari Malaysia adalah gimana Queen yang memang sangat lihai menggunakan asasinnya ya Kita udah lihat gimana Nolan yang kembali bersinar juga tadi di match sebelumnya Dan apakah akan ada respect ke arah asasin-asasin hero nih Contohnya kayak ada Joy yang memang masuk juga ke dalam fase banning dari Kyrgyzstan Di ban kedua mereka dan ini udah mulai spesifik banning ke arah Queen pastinya Ada Hilda yang tadi sempat dimensi juga sama Chippy Cukup menarik pasti karena Hilda Lagi-lagi memang hero yang memang bisa memberikan pressure di awal Terutama apabila nanti Queen menggunakan asasin Dan apakah memang asasin-centric ini bisa membuat Malaysia mendapatkan kemenangan di match terakhir hari ini Kita lihat dulu nih untuk ban yang ketiga dari Kyrgyzstan Mungkin yang terbuka masih ada Chou, masih ada Suyo juga dan juga Chip yang memang selalu ada chance diambil oleh Malaysia Bahkan hingga Chou pun aku bisa bilang itu adalah salah satu hero yang bisa kemungkinan muncul dan dibawakan oleh mereka Mengingat power pick off yang bisa dibawakan oleh Chiboy juga Tapi kali ini ada Bruno yang masuk ke dalam fase banning ketiga dan dijawab langsung dengan Alpha Cukup menarik nih karena Suyo, Chip, Oveus bahkan ada high loss juga yang terbuka Zhushin memang dihilangkan Tapi ya dengan adanya Zhushin ini harusnya hero-hero yang tebal bisa dibawa oleh Kyrgyzstan ataupun oleh Malaysia Chippy Pilihannya ada di tangan Kyrgyzstan, prioritasnya mau mengarah ke area mana nih dari Kyrgyzstan itu sendiri Secure-nya justru mengarah ke area Renalbu dulu ya menjadi prioritas Ada GIF yang lagi-lagi menjadi pilihan untuk high ground defender sekaligus slow effect damage hero yang nantinya bakal dibawakan juga dari sisi Renalbu itu sendiri dan jawaban dari binas Malaysia Mereka mau coba untuk mengambil ke area lini mana nih kayak nolannya Queen yang bakal coba untuk prioritas lagi kah Disandingkan dengan adanya Gatot yang sebenarnya masih terbuka, The Edit dan juga high loss yang menjadi pilihan dan ekran masih di series Assassin sebenarnya untuk Queen ya Cuman perbedaannya kali ini akan ada Hayabusa yang menjadi pilihan dari timnas Malaysia Iya dan pemilihan Hayabusa juga termasuk pemilihan yang memang lebih aman dibandingkan dengan Nolan ya Karena Hayabusa punya imun dari shadow killnya, dengan quad shadow dia bisa menghindar dari reload manipulations Dan dengan pick awal ke area EVE memang ini harus dimaksimalkan juga Karena sadar nih dengan hero yang dipilih oleh Queen sudah bisa otomatis membuat EVE-nya terancam Yang main hero early game dari fighter-fighter yang memang bisa memenangkan matchupnya dengan Hayabusa nih Contohnya mungkin yang masih available untuk bermain di early game ada Suyo juga yang bisa jadi salah satu pilihan hero yang dibawakan Atau mau coba main fighter lain yang punya burst damage lebih besar seperti Bane Yang kembali kalau kita bicara masalah hero power Hayabusa bakal sangat kerepotan ya Ketemu sama hero yang punya efek CC terutama knock up dari deadly cage-nya Bane Tapi kombinasi hero ternyata yang lebih jadi prioritas untuk Kyrgyzstan Ada Tigreal dan juga Batrix, dua hero yang memang ini sangat bisa dikombinasikan skill source-nya dengan ultimate dari EVE Itu yang akan membuat nantinya para lini depan dari timnas Malaysia bakal sangat-sangat sulit untuk bisa bermain 5v5-nya ya Tapi wow, Vexana yang menjadi pilihan memang hero yang cukup beresiko apabila berhadapan dengan EVE Tapi lagi-lagi, apabila ada Tigreal yang biasanya membawakan flicker, purify, Vexana ini bisa Sometimes mau membuat Tigreal-nya gagal untuk kombinasi Sacred Hammer dan juga Implosion Jadi itu adalah satu hal yang memang cukup beresiko tapi ya itu udah jadi jawaban juga nih Untuk pembelian Tigreal dari teman-teman Kyrgyzstan CP Why speak ya, ini untuk teman-teman dari timnas Malaysia, melihat tiga hero awal yang sudah diamankan Sebelumnya kalau kita ngomongin ke area timnas Kyrgyzstan, mereka belum punya jungler Jungler potensial mungkin bisa dikembali dipersempit oleh teman-teman dari timnas Malaysia Tapi yang menjadi pilihan justru mengarah ke area prioritas EXP yang memang juga belum terlihat Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga ya dari adanya sosok Khalid sebenarnya Mainin early pressure, early lokasi ke assassin-assassin tower kayak gini juga bakal enak jadi banning face yang oke Sedangkan dari tim Kyrgyzstan, mereka udah ambil start duluan ngambil gold, nah itu dia Persempit karya pilihan gold kan jadi jawaban yang wise Terus ada Harith yang penting menjadi pilihan, mungkin target gold enak sih buat Kyrgyzstan untuk Vavau ya Sedangkan dari timnas Malaysia, Idit, Gatot masih terbuka, depends on hero apa yang mau mereka tutup nih Mau ngambil karya EXP-nya dulu untuk dibersempit atau balance band untuk karya jungler, tapi povius jadi pilihan terakhir untuk timnas Malaysia banning di game kali ini Iya sebenarnya Gatot Kaca jadi pilihan yang tepat juga sih kalau menurut aku kalau mau di ban dari Kyrgyzstan ya Karena ya Gatot Kaca dan juga Hylos masih ada posibilitas untuk diambil oleh teman-teman dari Malaysia Dan nantinya IVE akan jauh lebih terancam nih, ada dua hero yang bisa masuk langsung ke lini pertahanan dari Kyrgyzstan Dan ada Hylos dengan quad shadow-nya, bahkan bisa juga nanti dikombinasikan dengan After of Guardian apabila Gatot Kaca diambil oleh teman-teman dari Malaysia Tapi ya memang satu band terakhir ini cukup banyak hero yang potensial untuk diambil juga Jangan lupakan ya, Vavau adalah salah satu player yang memang sangat bersinar juga sebagai god laner dari Malaysia yang Gatot Kaca bisa langsung menyentuh pertahanan dari Kyrgyzstan Jadi Julian yang udah di shadow pick, kayaknya Julian yang udah di shadow pick, kayaknya harus untuk menyesuaikan karya power early-nya Juga jadi pilihan yang wise juga sih untuk teman-teman dari Kyrgyzstan di game kali ini Sehingga nantinya akan memudahkan mereka juga untuk kasih follow up dari sisi yang pun nih nantinya Yang belum terlihat Vavau, mau coba untuk main kartu Terakhir memang cukup beresiko ya, karena menghilangkan Angel lah Dan ya melepaskan Cloud dan juga Gatot Kaca yang notabene-nya, kalau sampai mereka nge-ban Cloud itu bakal susah nih Untuk hero-hero lain yang ada di area gold yang bisa escape mudah dari jangkauan real corporations Dan dengan Cloud sebenarnya ini udah bisa ngedenay juga pemilihan hero dari Yves Tapi jujur kombinasi dari Kyrgyzstan pun aku bisa bilang mereka bagus banget Mereka mau main teamfight, mereka kuat, mereka mau main kombinasi skill, mereka bawa banyak Mau head-to-head Cici dengan high loss, Cici dengan Gatot Kaca, masih oke banget Cicinya Apalagi dengan ada War X nanti akan membuat siapapun para tanker yang berhadapan dengan Cici bakal bisa ke poke tipis-tipis Dan juga ternyata Julian yang diambil menjadi pilihan terakhir untuk Kyrgyzstan yang bisa menghindar nantinya Dengan enhanced swords dari jangkauan shadow killnya Hayabusa So, kita akan segera menyaksikan match terakhir di hari pertama Asini Sports Games 2024 Bangkok Antara timnas Kyrgyzstan vs Malaysia, so enjoy the game Let's go ya, ini diambil line of down-nya di match kita kali ini Masih di grup B ya, perebutan satu poin terakhir bagi Malaysia dan juga Kyrgyzstan Dan penemuan antara Julian dan juga Queen melalui Hayabusa yang juga termasuk kiri signature hero-nya sih sebetulnya Masih bagian dari signature dan karakter Queen Apakah ini akan membuat timnas Malaysia sesuai dengan perolehan poinnya Karena ya balik lagi Kyrgyzstan berada di posisi yang bener-bener butuh ya Ini udah berada di posisi danger juga Dan so far so good masih dengan adanya perebutan ke area objective jungle Dimana Ayas sudah mulai kedatangan tamu yang tadi undang Dan ini harusnya menjadi kesempatan untuk sesuai match up-nya Queen Buka level maksimalnya ya untuk menit kita yang pertama Iya, setidaknya retributions yang di trigger oleh Queen Mendapatkan satu skill lizard dari Kyrgyzstan Ayas tertinggal beberapa experience dan kali ini ya memang Akan lebih jauh diuntungkan ke arah Queen ya Karena Queen bisa memulai memainkan pick off demi pick off-nya Rina Blue di sisi lain juga sedikit tertinggal tadi dari segi experience Ada satu minion yang dia gak bisa dapatkan Dan di bagian bawah Syah memang Melihat adanya Ayas yang ada di scavenger craft Tapi belum ada follow up juga dari Ayas untuk bisa memberikan poke on damage lebih besar lagi Ke arah dari Syah yang tadi udah kehilangan setengah HP lebih Tapi say thanks to Regen yang sekarang membuat Syah sudah siap lagi nih Untuk bisa kontes di area turtle yang pertama Untuk kali ini masih menunggu level 4 pastinya Untuk mid lane dan juga XP laner dari masing-masing tim Sementara Honey sepertinya udah mulai join juga ke area river Dan poke on serta vision open Coba untuk dilakukan oleh teman-teman dari Malaysia Sambil menunggu Queen Yang sekarang sudah menyentuh turtle yang pertama nih Perbedaan level akan menjadi kendala pastinya untuk Ayas Tapi gak akan tinggal dia Mereka coba untuk memberikan poke on damage yang cukup masif dari Ciboy Masih dari vitalize yang dia gunakan belum berhasil Untuk menampung semua damage yang ada After Guardian Dua member terkena disana Tapi Syah tertinggal seorang diri Memang ada pertukaran dengan Laliala Tapi kali ini dua tuker satu bukanlah hal yang baik untuk Malaysia Mereka memang sekarang bisa untuk memegang kendali ke arah turtle nya Dan membuat tiga player dari Kyrgyzstan yang tersisa dipaksa untuk mundur Hmm, reset ya Yang menjadi jawaban bagi tim Kyrgyzstan setelah berhasil memberikan punishment Walaupun memang objektif dari Trextran di Atinas Malaysia Membuat mereka pikir karya objektif parto yang pertama Dan ya ini jadi good news untuk Kyrgyzstan Tidaknya mereka tidak pulang tangan kosong juga Gold nya masih sosol Tapi kalau ini yang gak sosol adalah pergerakan dari Queen Yang nampaknya harus di outplay dengan adanya Satu buah serangan nih ya Yang dipertimbangkan oleh teman-teman Kyrgyzstan Khususnya dari Laliala lah yang membuat akhirnya Sosok Queen tumbang gitu saja Dan tidak begitu adil ketika teman-teman dari Timnas Malaysia Tidak berhasil mendapatkan pertukaran yang equal nih atas hilangnya jungle mereka Masalahnya tadi kita lihat ya Sacred Hammer dari Laliala memang on point Yang membuat Queen udah gak bisa escape lagi di dalam area agro turret Dimana tadi juga agro dari otor turretnya mukulin ke arah Hayabusa Sehingga menjadi crew game yang berlipat pasti untuk Malaysia nih Untuk di 3 menit awalnya Mereka memang berhasil mendapatkan turtle Tapi 3 point kill yang menjadi keuntungan untuk Kyrgyzstan Dan sekarang Eri pun udah bisa megangin gatut kaca Agar gatut kacanya gak bisa untuk catch up Dikuarkan mengetahui kebenaran dari Kovu Yang sekarang udah bermain aman banget di dalam area turret Tapi Kyrgyzstan gak tinggal diam Mereka coba untuk memberikan surprise juga Pastinya dengan rotasi dari Ayas yang sekarang bergerak ke arah bagian atas Walaupun memang Kyrgyzstan ini langsung queer banget ya Masuk area turtle Yang buat turtle keduanya berhasil di secure oleh mereka Sehingga ada pertukaran masih Tidak dengan lagi-lagi tangan kosong Ini lumayan kompleks sih Karena dari tadi jual-beli serangannya Jual-beli trading objektifnya juga tercipta ya Dari Kyrgyzstan dan Malaysia Yang ngebuat equal ya posisi dari keunggulan Dari raving yang didapatkan juga Untuk dua belah tim Dan ini yang menjadi tantangan sendiri nih untuk next booknya Keduanya mau coba untuk mengarahkan area mana Karena posisi di area bottom lane ini udah mulai disorot Dan harusnya ternyata masih gak mau ya Walaupun memang kalau kita gak ngeliat Empat pemain dari timnas Malaysia ini rotasi di area bawah Iya sih Itu bakal cukup bahaya ya Pastinya untuk AS yang sekarang ditinggal sendirian Untungnya dia bisa fast clear Sehingga itu membeli waktu untuk pemain timnas Malaysia Sekarang harus regroup lagi di area river Dan menuju ke mid lane Sementara arena blue Sebagai sosok Yves Ya kita tahu sendiri Yves Bakal sangat sulit untuk bisa ditembus Terutama untuk pertahanan yang dia miliki Dan cukup dibuat kebingungan Dari Malaysia Dimana tujuan mereka yang tadi ada di bagian tengah Sekarang sudah mulai bergerak lagi ke arah bagian bawah Dan Ayas 1v4 situations Yang sepertinya akan coba dipaksakan Dengan gorius pathway yang dibuka di bagian belakang Low end order membuat momentum Tapi shadow kill Sepertinya masih bisa dihindari Karena timing yang tepat Dengan minion yang masuk Bahkan sekarang ada inisiasi balasan di bagian tengah sana Terbuka vision ke arah airy yang sudah low HP Tapi yap back up-an datang dengan satu void crystal Membuat gak ada pick off tercipta dari Malaysia Wah keduanya sama-sama melakukan set up Dan kedua-duanya sama-sama gagal Untuk bisa mendapatkan perlahan poin eliminasi ya Kepantau dari dua arah titik yang berbeda Yang membuat akhirnya Keduanya harus melakukan reset lagi Mundur lagi Dan sebenarnya masih menjadi angin seder Untuk timnas Malaysia ketika Kalau kita lihat dari objektif paratnya Masih belum ada yang runtuh Ya ini jadi keuntungan tersendiri sebetulnya Yang membuat akhirnya mereka juga sedang memegang kendali Teritorial objektif dari Tartal yang terakhir Implosion Sacred Hammer juga udah mulai dibuka Yang membuat Adanya Reload inflation juga Kombo-wombo yang sukses Membuat akhirnya dua pemain dari timnas Malaysia tumbang Dan sayang sekali ketika kita melihat Timnas Malaysia gagal untuk bisa men-secure Atau menggunakan dua nyawa Walaupun di area bottom lane Akhirnya pasal bisa menyambut satu objektif tarat Tapi ini masih menjadi keuntungan untuk Kyrgyzstan Karena itu Tartal yang terakhir bisa mereka amankan Setidaknya memang ada pertukaran ya Apalagi tadi kita lihat juga free banget Untuk Vavownya Dan ingat selama cloud aman Untuk bisa mendapatkan farming patternnya Harusnya Malaysia masih sedang dalam kondisi baik-baik aja Terbukti dari perbedaan gold yang sekarang leading Di angka 500 gold untuk Vavownya dibandingkan dengan Kofu Sehingga menandakan bahwa ekonomi yang dimiliki sama Malaysia Masih dalam trend yang positif nih Meskipun mereka tertinggal beberapa objektif Tapi sejauh ini 1500 gold memang di lead oleh Kyrgyzstan Dengan adanya perbedaan struktur Tapi sekarang lihat gimana ada Queen yang mencoba untuk Shadow Kill mendapatkan Rina Blue untungnya masih bisa diselamatkan Dengan berbagi damage oleh seorang Kofu ya Kalau tadi gak ada Kofu itu mungkin saja bisa terpik off Karena ya damage dari Shadow Kill dengan stack yang cukup banyak tadi Bisa saja melumat habis Rina Blue seorang diri Karena dia belum available dari flickernya Top lane yang dituju tapi sepertinya akan ada pertukaran dengan mid lane Yang sekarang dipaksakan oleh Vavown Glorious pathway dibuka dan maju seorang diri Ada reward population tapi AlphaTurf Guardian Yang membuat momentum dimana Ayah sekarang gak bisa escape lagi Bahkan Rina Blue one last hit Dikejar Shah masih belum berhasil mendapatkannya Terlalu overextend Malah membuat double kill dipegang oleh Kofu Dengan adanya Bennett Rage Yang membuat itu keuntungan lagi-lagi jatuh ke tanpa Kyrgyzstan Dan sekarang lihat gimana Shadow Kill kembali diinisiasikan Ter-shut down sudah Kofu dengan 3 poin kill yang dia kandongi itu menjadi pundi-pundi goal tambahan untuk Queen Yang sekarang ada di poin kill keduanya Cipi Ya itu reflect dari posisi sosok Vavown untuk menghindari serangan implosionnya Lalila lumayan Kwi cendak dikduk ya Dan ternyata dia juga bisa maksimum permainan proaktifnya untuk memintain landing di area top lane juga Pas ke moment yang cukup menagangkan yang kalau kita bicara soal item Ya udah kemana ke area item premiernya ya Di mana DHS, Golden, Coruscant Sight masih bisa diamankan Karena memang tadi pemanfaatan landing di ketika teman-teman lainnya Coba untuk berjibaku, nge-maintain set up di area lainnya Ini dimaksimalkan dengan baik Sehingga tidak ada different goal yang signifikan antara Pavo dan juga Kofu Dan kali ini perebutannya udah lagi mengarah ke area ke objective lebih kompleks lagi Di mana Tarta udah mulai muncul Dan harusnya ini masih bisa jadi kontestasi for everyone Karena Divine Glac udah di tangan dan ah yes Dan kawan-kawan udah mulai berani melakukan set up di area Lord Dengan area satu buah serangan Yang sudah mau dilakukan dan dilancarkan oleh tim NAS Malaysia Buat akhirnya dua pemain tewas Dari tim Kyrgyzstan Dan bahkan mereka masih coba untuk mau lebih Di mana AIS bakal coba untuk nge-gocek Tapi lihat mereka bertemu dengan area dunia Pavo Yang sudah melancarkan serangan mereka ke area sisi middle lane Buat akhirnya satu pemain saja yang harus tersisa Dan itu tidak begitu adil Karena pertukaran yang hanya mengarah ke Raci Boy Dan inner middle target dari tim NAS Kyrgyzstan Yang pun harus di renggut oleh tim NAS Malaysia Di menit kita yang ke 10 kali ini Satu momentum pengubah segalanya Dan itu yang terjadi di menit 10 tadi Dengan inisiasi Avatar of Guardian yang berhasil melumat Tidak habis 3 play dari Kyrgyzstan Itu langsung dimaksimalkan dengan rotasi Dari cepat dari Vavau juga ya Dia selesai mendorong di bagian bawah Dengan inner target sudah dihancurkan Langsung rotasi dengan battle mirror image Hingga ada efek backstep juga Yang diberikan oleh Cloud dari Vavau Membuat dua member yang tersisa dari Kyrgyzstan juga Cukup untuk bisa melarikan diri Dan kali ini tidak hanya 3 atau bahkan 4 point kill saja yang mereka kantongi Tapi Lord pertama yang bisa dimaksimalkan Dengan gak adanya pasif dari best to red mid lane Mampukah Malaysia mendobrak habis pertahanan dari Kyrgyzstan Mencoba untuk bermain di dalam teritori Dari Earworld Multiplations Memang ini akan cukup beresiko Karena ya lagi-lagi memang mereka membawa dua revitalize Tapi dengan satu glowing one Sudah menjawab seberapa banyak Healing efek yang dimiliki sama teman-teman dari Malaysia Sementara itu memang Lord pertama belum berhasil nih Untuk mendapatkan satu best to red dari Kyrgyzstan Tapi Malaysia gak tinggal dia Yama Father of Guardian dan juga Glorious Pathway yang diaktifkan Mencoba untuk follow up Lalialah mencoba untuk cari momentum dengan implosion Tapi Shadow Kill dilindungi oleh Vengeance Dan berhasil untuk escape semua member dari Kyrgyzstan Dan membuat Queen pun cukup low HP nya Belum stop karena kali ini Vavau dan rekan-rekannya dari Malaysia Mencoba untuk menghabisi semua jungle yang dimiliki oleh Kyrgyzstan Keberadaan dari Malaysia memang belum ada di tempat yang aman Karena mereka sepertinya mau coba lagi nih Ketika ada satu member dari Kyrgyzstan yang keluar dari zona aman mereka Sepertinya akan coba untuk dipanis Karena ya dua member mempersiapkan ambush Di bagian purple buff Syah terdeteksi bersatu dengan Vavau Tapi lihat gimana keperadaan dari Chiboy Dan juga Honey yang masih belum terlihat oleh Kyrgyzstan CP Hmm ini udah mulai berhasil expand ya Dari segi set up mapping presentation yang dimiliki oleh Kyrgyzstan Walaupun ya memang Kyrgyzstan masih power dengan high ground defendernya Yang membuat mereka juga berani keluar perlahan tapi pasti Dan PR dari Kyrgyzstan memang berada di area permainan lain yang jauh ya Mereka gak punya hero mobility Sehingga gak bisa shifting juga berbeda dengan timnas Malaysia Mereka punya Queen Dan juga Vavau nih yang bisa shifting untuk nge-maintain dari far lane nya Yang membuat ini jadi serba salah momen juga untuk Kyrgyzstan Yang gak banyak selain poking-poking kayak gini aja nih untuk mancing set up Sambil cari momentum yang khas juga untuk sosok Laliala juga untuk bisa nge-buka serangan nih Tapi emang dengan posisi banyaknya blind spot Ini bakal berat tersendiri bagi temen-temen dari timnas Kyrgyzstan sih Karena lihat sekali salah langkah saja Mereka akan drop punish Dan bahkan Vengeance memang aktif Tapi lihat bagaimana area harus tewas menjadi korban pertama Dan bahkan kalau di Chiboy juga udah mulai memanfaat perkara pergerakan Dari sosok Romer ini sulit untuk bisa menjangkau Karyal ini pertama belakang setelah Eternal Guard dibuka oleh sosok Honey Di area rumputan yang dimiliki oleh timnas Kyrgyzstan Dan Orange Buff pun harus dikantongi oleh sosok Queen Memang ada embus yang dilakukan oleh Vavau dan juga oleh Chiboy tadi di bagian bawah Yang membuahkan keuntungan berlipat ganda ke tangan dari Malaysia Karena itu waktu yang tepat dengan Lord kedua yang sekarang hadir dan seperti akan langsung dihabisi oleh Malaysia Memang ada Laliala tapi momentum seperti apa yang akan diciptakan implosionnya pun gagal Dan Lord ini ditecure oleh Malaysia Kali ini Ayas down dan Laliala pun gak bisa selamat setelah mengeluarkan semua skill source yang dia miliki Untuk bisa menghentikan laju dari Queen ketika menyentuh karena Lord yang kedua tadi Tapi somehow memang harus terhenti sejenak game terakhir kita Karena lagi-lagi ya ini kita lihat gimana ganasnya Malaysia Mereka berhasil untuk mendapatkan keuntungan pada saat waktu-waktu yang sangat krusial Chibi Momen di bawah tadi memang itu adalah kejutan yang diberikan dan dipersiapkan juga untuk Cicinya gitu Karena ya Blazing Duet itu dibuka bahkan sebelum dia keluar dari semak-semak Sehingga Vengeance yang bisa ditekan atau diaktifkan oleh Cicinya Itu jadi agak sedikit ter-delay dan membuat full damage dari Blazing Duetnya diterima oleh Cici Dan itu yang benar-benar membuat dia ya terpanis Sehingga membuat keuntungan karena Lord pun ditecure dengan cukup aman oleh teman-teman dari Tinoas Malaysia Yang jadi pertanyaan paling besar adalah gimana cara mereka membombardir pertahanan dari Kyrgyzstan Karena lagi-lagi ya kalau kita bicara masalah High Ground, pertahanan, manajemen Minion Sudah pasti banyak banget nih power-power dari hero-hero yang dipilih oleh Kyrgyzstan Untuk bisa fast clear terutama Terutama untuk bisa menahan Lord yang bergerak yang nanti kemungkinan akan ke arah tengah lagi Dengan reward manipulations, dengan adanya enhanced sword juga yang bisa mempercepat nanti untuk fast clear minion dari Juliannya Bahkan benetrage yang bisa digunakan juga sewaktu-waktu ada member-member yang terkenal efek implosion dari seorang Lalia Tapi ya anyway dengan Lalia yang sudah terpik off tadi dan juga IS yang hilang Ini akan jadi PR karena hanya ada 3 player saja dan jujur itu 3 player yang memang backliner semuanya Bukan 4liner yang bisa nahan damage jadi harus hati-hati banget untuk Kyrgyzstan di siege Lord yang kedua ini So kita akan segera menyaksikan kembali untuk match terakhir kita Karena sepertinya sudah bisa dijalankan lagi keseruan dari Kyrgyzstan versus Malaysia ini CP Let's go Lord seharusnya berhasil diamankan oleh tim Nas Malaysia Ini keadaan yang cukup mencekam bagi tim Kyrgyzstan Karena nampaknya beberapa parimeter lagi nih Lord akan memasuki karya lini pertahanan Butuh 7 dan 5 detik waktu untuk dua pemain kembali berada di posisi yang lengkap Lord sudah mulai charge in karya objektif base midline outer yang dimiliki oleh tim Nas Kyrgyzstan Dan bahkan kali ini dengan adanya spread down dari Nibiru Lord masih bisa ditahan Begitu pun juga dengan avatar guardian dari seorang Shield tidaknya memberikan distraction Dilihat bagaimana cleaning yang juga sudah mendilakukan dengan adanya Satu buah shadow hero yang membuat akhirnya follow up dari tim Nas Malaysia Mengarah kira high ground base terlalu besar sehingga wipe up berhasil diciptakan Dan tim Nas Malaysia berhasil mengemankan kemenangan kita di game Yang ke-10 untuk S&E Sports Games Pongkok 2024 Wow kemenangan lagi dan lagi untuk tim Nas Malaysia yang membuat mereka sekarang Semakin aman ada di peringkat nomor 2 dengan 3 kali kemenangan dan 1 kekalahan dari tim Nas Myanmar Dan ini akan menjadi penentu juga apakah memang Malaysia sudah aman Karena ya memang sedang ada match yang berjalan juga Antara tim Nas dari Myanmar yang akan berhadapan dengan tim Nas dari Hong Kong Match ini akan sangat berpengaruh sekali karena apabila match ini dibenangan oleh Hong Kong China Ini akan ada 3 tim yang punya poin yang sama Dimana 3-1 untuk Myanmar, 3-1 untuk Malaysia dan 3-1 untuk Hong Kong Jadi itu akan menjadi match decider banget buat grup B untuk siapa 2 tim yang layak untuk masuk ke babak playoff Tapi anyway kita baru saja disajikan dengan gameplay yang sangat luar biasa Lagi-lagi meledak-ledak dengan Assassin Play yang dibawakan oleh Quinn Aku jujur suka banget ngeliat Quinn menggunakan Assassin karena memang dia ternyata lebih nyaman Terlihat jelas ketika tadi sempat menggunakan fighter yaitu Xbox Nggak berjalan dengan mulut strategi yang dibawakan bahkan rotasi pun tertinggal gitu dibandingkan dengan tim lawannya Berbeda ketika dia pakai Assassin, dia agresif banget, lini belakang selalu bisa didapatkan Dan somehow ini menjadi kunci kemenangan juga untuk teman-teman dari Malaysia Tapi ya, nice try untuk Kyrgyzstan dari debut match mereka juga di ASEAN Esports Games 2024 Bangkok ini Mereka sudah memberikan yang terbaik, tapi sangat disayangkan Satu kemenangan dan tiga kekalahan membuat mereka dipastikan nggak bisa lanjut ke babak playoff nantinya Cipi Yes, itu dia ya, cuma bisa bilang comeback stronger di next journey untuk teman-teman dari Timnas Kyrgyzstan Dan ini dia situasi terkini juga ya di area stageful, senyum memang Timnas in Malaysia ya Karena harusnya one step ahead untuk bisa memupuk dan juga kembali berjibaku Untuk hari esok di babak playoff ASEAN Esports Games dari sisi Timnas Malaysia dengan kemenangan dramatis mereka Mereka naik turun, fluktuatif, tapi mereka memantapkan diri tentunya dengan kemenangan di last match mereka Ketika berhadapan dengan Kyrgyzstan, mengamankan karya hero power yang udah dimention ya Ini udah berstartkan series, ditambah lagi juga hanya dalam waktu yang sibuk juga mereka untuk mengumpulkan poin Jadi nggak ada yang namanya setting strut ya, mereka harus mengambil karya hero power dan juga hero nyaman Termasuk dengan karakter assassin power nih ya Queen dan item-item jahatnya melalui BOD Jadi malah